Intro Memasuki akhir tahun 2017, harian Balipos bekerja sama dengan IKIP PGRI Bali menggelar diskusi terbatas yang membahas tentang problematika pendidikan. Diskusi yang dikelar serangkaian Hari Guru Nasional ke-23 dan HUD ke-72 PGRI. Terima kasih telah menonton! Tahun ke-72 PGRI membahas tentang problematika pendidikan. Dalam diskusi kali ini terungkap, selama ini beban yang dihadapi guru sangat berat, seperti beban jam mengajar yang melebihi 24 jam. Imbasnya guru menjadi sulit berinovasi dan akhirnya menimbulkan stagnasi dalam pendidikan. Menurut Rektor IKIP PGRI Bali, Madeswarte, ini merupakan kebijakan anomali. Di satu sisi, guru dituntut untuk mampu berinovasi, sedangkan di sisi lain. Sementara Wakil Rektor III IKIP PGRI Bali, Wayan Citrawan mengungkapkan guru tidak hanya dituntut untuk pintar mengajar, tapi juga bisa melatih, mendidik, dan mempimbing peserta didik. Inovasi para guru memungkinkan dimunculkan apabila beban yang dihadapi guru tidak terlalu berat dan jam mengajarnya dikurangi, sebagaimana diungkapkan dekan FPBS IKIP PGRI Bali, Ketut Yarsamo. Kapan seorang guru bisa berinovasi? Kalau kita berbicara peningkatan kualitas, yang pertama itu ada waktu tidak guru itu meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas guru apabila bisa dilakukan, apabila ada waktu untuk hal itu. Tapi kalau tidak, tetap dia akan jalankan tugasnya, dia tentu hasilnya dari hari, dari bulan, dari tahun ke tahun, ya itu-itu saja. Selain membahas tentang permasalahan guru, diskusi kali ini membahas tentang banyaknya sarjana masih menganggur. Menurut Rektor IKIP PGRI Bali, Madiswarte, seorang sarjana yang menganggur sebenarnya sangat disayangkan. Karena mahasiswa tersebut sudah dibekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing dan terjun di dunia kerja. Lulusan diharapkan tidak memilih-milih pekerjaan dan tidak boleh gengsi dalam pekerjaan. Dengan demikian, menurut Suwarte tidak ada mahasiswa yang menganggur. Yang saya tahu di balik kusiden pasar itu sebenarnya tidak ada yang menganggur karena terlalu banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan asalkan kita menurunkan gengsi kita. Kadang-kadang kan seperti itu. Harapan atau disitanya menjadi seorang, misalnya BNS gitu kan, menjadi seorang pejabat begitu. Tapi ketika diangkat, dia tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Menghindari sarjana menganggur dalam diskusi ini, dikatakan lembaga pendidikan atau sekolah harus mampu memberikan banyak bekal bagi mahasiswanya. Seperti kewirausahaan, seorang dosen juga harus mampu mengubah pola pikir mahasiswa dari pencari kerja menjadi menciptakan lapangan pekerjaan.